Kami Kodih Warga Bibi Hesot Serang Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa HKBP Huria Kristen Batak Protestan Resot Serang Melakukan aksi kegiatan sosial di bulan Suti Ramadhan 1444 Isriah Adapun kegiatan adalah memberikan ratusan takdir Untuk masyarakat yang melintasi pusat Kota Serang Tepatnya depan bangunan gereja HKBP Serang Adapun maksud tujuan melakukan aksi bagi takdir Sebagai bentuk sesama anak bangsa Pendeta Beni B. Seagian Selaku pendeta Resot HKBP Serang Di lokasi aksi pembagian takdir Mengatakan kepada Lugas TV Kegiatan sosial merupakan rasa persaudaraan sesama anak bangsa Tidak memandang suku ras dan agama Bahkan hal ini merupakan bentuk saling menghargai Pantauan langsung Lugas TV di lokasi Kegiatan aksi sosial pembagian takdir Dari HKBP Serang Berjalan dengan lancar Tampak hadir Komandan 0602 Serang Kolonel Pajar Catur Persesio Toko agama Haji Martin Sarkoi Perwakilan Katolik dan Perwakilan Buddha Adapun ratusan takdir yang dibagikan kepada masyarakat sekitar Dan warga yang melintas alun-alun kota Serang Berikut kewawancara Lugas TV di lokasi Badia Senaga dan Juru Kameramen Kori Oke sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Saat ini sore hari ini Tepatnya tanggal 14 April 2023 Di hari yang ke-23 Kalau tidak salah di bulan suci Ramadan Huriah HKBP Batak Protestan Kota Serang Membagikan ratusan takjil Kepada saudara-saudara Yang menjalankan ibadah puasa Hal ini sangat menarik Membuktikan suatu toleransi yang kuat Sesama anak bangsa Di sini ada Pak Kiai Ada Pak Dandin Serang atau kota Serangnya Pak? Semuanya Oh ya oke Sama Bapak Pendeta Pendeta Resot HKBP Serang Mungkin ke Amang Pendeta dulu ya Pak Pendeta kita dari Lugas TV Kita tadi melihat ada pembagian ratusan takjil ke masyarakat Di pinggir jalan depan gedung HKBP Kejataan apanya Pak Pendeta? Bisa dijelaskan? Baik ini sebenarnya dasarnya sederhana saja Kita mau berbagi dengan saudara-saudara kita muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa Kita mau menunjukkan bahwa kita peduli dan berdoa untuk mereka supaya bulan susi Ramadan ini Semua saudara kita memenangkannya sampai nanti Tiba di hari yang fitri Di Idul Fitri Itu aja sebenarnya Poinnya berbagi sesama anak bangsa Amin Oke luar biasa Mungkin saya geser ke Pak Dandim nih Pak Dandim mohon izin Pak Dandim Sebagai wilayah teruterial yang ada di Serang ini Mohon izin ada pesan-pesan khusus gak? Kepada masyarakat khususnya Banten khususnya Kota Serang Kota Serang Puasa kali ini Momen yang suci ini Mari kita sebagai umat muslim Kita meningkatkan toleransi beragama Ini adalah salah satu bentuk bahwa Islam adalah rahmatan alamin Rahmatan untuk segala alam semesta ini Jadi saya memohon, saya mengajak kepada para masyarakat muslim Mari kita selalu untuk menciptakan kedamaian, kekompakan, dan persatuan antara anak bangsa Oke terima kasih Terima kasih Saya singkat dan padat Di sebelah saya Pak Kiai Mungkin bisa pesan-pesan terakhir nih kepada Pak Kiai Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai dari Lugas TV Pak, saya lihat tadi Bapak ikut juga bagi-bagi Pak Boleh nih Pak, pesan nih kepada supaya toleransi di Provinsi Banten semakin meningkat Karena dari dulu sudah nyata bahwa toleransi yang ada di Provinsi Banten itu jelas-jelas kuat Silahkan Pak Pertama Bulan Suci Ramadhan adalah bulan suci Ramadhan adalah bulan kasih sayang Kasih sayang terhadap seluruh manusia Dan terima kasih pada pihak KKBP Sudah memberikan ta'zil untuk masyarakat muslim yang berpuasa Ini pertanda bahwa kita satu lusa, satu bangsa Amin Oke luar biasa Terima kasih Pak Kiai Pak Thomas dari Katolik Oh luar biasa, ada juga perwakilan dari Katolik Juga tadi saya lihat ada dari Buddha ya Wah luar biasa ada Boleh perwakilan Buddha ke sini Supaya ini tanda bukti keragaman yang luar biasa Oke sedikit aja Pak ya Karena kita cuma berbuka Dari perwakilan dari Katolik, silahkan Pak Siap, terima kasih kami dari utusan Gereja Katolik Ketus Raja Bahwa kita sebagai anak bangsa Terutama di Kota Serang Bahwa Kota Serang ini adalah baru meter Provinsi Banten Untuk kerukunan umat beragama Dimana Kota Serang ini bisa sebagai contoh 100 meter Masjid Agung Islamic Center 100 meter HKBP, Betel, GKI, Gereja Katolik Ketus Raja dan Wihara Makanya kita sebagai anak bangsa dan generasi penerus bangsa Kami harapkan semuanya bisa menjaga kerukunan umat beragama Dan kita merawat apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita Atau pendahului kita untuk merawat kesatuan negara Republik Indonesia Oke, mungkin sedikit ya dari Buddha nih Tanggapannya ada terkait kegiatan ini Sangat, sangat bagus Yang dimana kita saling menjaga kerukunan Yang dimana tadi kalau bapaknya 100 meter Kalau kita Masjid Agung sama Wihara sebelahkan Yang dimana kita sangat-sangat bersyukur Punya teman-teman yang terbuka sekali dengan kita Terutama kita dari pemuda agama Buddha Tridharma Indonesia Daerah Serang Dan pemuda Buddhis lainnya yang berada di Kota Serang Sangat-sangat antusias Semoga jalinan kasih ini selalu dapat bermanfaat Dan kita semua juga selalu menjaga satu Karena kita Indonesia NKRI harga mati, hidup Indonesia Terima kasih Demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami sampaikan Luar biasa inilah namanya indahnya keragaman Luar biasa Sampai jumpa di konten-konten berikutnya Sampai jumpa di konten